Hampir semua warga Jambi akrab dengan balon. Ya, mainan untuk anak yang lentur dan terbuat dari karet ini memang sering hadir di berbagai event. Namun jika selama ini yang kita ketahui hanya sekedar balon berbentuk bulat, kini di Jambi mulai diperkenalkan balon dengan beragam bentuk. Seperti balon yang satu ini, sepasang pengantin berbusana adat Jambi ini terbuat dari balon. Selain itu, ada pula satu benara air ternama di Jambi yang juga dikreasikan dari aneka ragam balon warna-warni dan dua ekor angsa putih yang merupakan simbol dari bumi, tanah pilih Pusako Betua. Kita sehari dulu dong, ceritakan seputar diri kamu tentunya ya. Dari sini tentunya ada sesi menajari cara. Bukan cuma dari jawabnya mau menajari, tapi ada yang baik-baik saja. Berbagai bentuk balon dan dekorasi cantik tersebut dapat dijumpai di Mall Lippo. Melalui event balon Art File Trip in Jambi yang digagas oleh Harmony Planner, ditampilkan beragam kreativitas seni dari balon untuk anak. Bahkan event yang bekerja sama dengan ada lima balons tersebut, juga menghadirkan Nikolas Putra Hartono, pencetak rekor muri artis seni balon termuda di dunia. Kemarin kita udah ada kursus balon, jadi kursus marka balon untuk dekorator, balon artis. Jadi kayak mereka pelaku bisnis yang mau dunia baru tentang dekorasi balon dan membuat sesuatu dari balon. Nah itu kemarin udah kita maksanakan, dan ini yang kedua kali baru dari ada lima tahun lalu di Agustus kita juga pernah rapuhkan. Dan tahun ini kita rapuhkan lagi, jadi ini yang kedua kali. Nah kalau di tanggal 8, ya hari ini kita ada perform juga acaranya, performance dari Suriah Harapan School. Jadi seluruh dari anak-anak Suriah Harapan School dan tahun 4Kids, kemampuannya apa, selama apa yang mereka pelajari, silahkan mereka perform. Event yang kita bawa hari ini bisa membuat, apa ya, kita bisa menyebabkan suatu semangat baru, membuka pikiran bahwa balon bisa digunakan menjadi media untuk sebagai suatu seni. Yang mungkin nanti kita bisa lihat juga dengan performance Niko, sore dan malam hari. Jadi kita bisa lihat, dan mungkin bisa dinikmati foto-foto pun, jika ada kompetisi Instagram dan juga ada activity di sana, mungkin bisa dicoba, tono dicoba juga supaya bisa benar-benar merasakan serunya main balon ini. Saya Nikoastu Bratono, saya adalah pengecah ekor meneri sebagai peluang artis profesional bermuda di dunia. Saya mempercayakan ekor tersebut pada umur 10 tahun. Halo teman-teman, ini saya sedikit jelaskan tentang apa sih kekuatan Kortis Jami. Keluatan Kortis Jami diberdiri di Jami dari tanggung 20 bulan Juni. Kita sudah berjalan sekitar 7 tahun yang lebih. Dari sana kita menerima murid dari usaha tambah kian sampai manak kum, dan sebaik tangan semangat internasional untuk reskunya. Jadi motor sekolah kita adalah Science and Legal Education. Selain meet and greet bersama bintang tamu, Nikolas juga menerima challenge dari Jack TV untuk membuat kreasi karakter Goofy si anjing dari balon. Nikolas Budra Hartondo beraih rekor murid sebagai termuda di dunia. Terima kasih telah menonton! Pada balon art file in Jambi kali ini, selain melibatkan ada 5 balonku, Harmony Planner juga melibatkan gudang balon serta mengajak siswa dan siswi dari Surya Harapan School, Town for Kids Jambi untuk turut memberiakan event balon pertama dan terbesar di Jambi tersebut. Anak-anak usia 4 sampai 7 tahun ini diajari membuat balon karakter oleh para tutor profesional. Bela Claudia dan Juru Kamera Hasan Zahur, Rijek TV melaporkan.